Gabungan aparat di Treskrimumpol Dajambi bersama Polsek Kota Barujambi dalam memburu sindikat pembobolan ATM akhirnya membuahkan hasil. Seorang pria yang menjadi sindikat pembobolan tersebut ditangkap. Dia adalah Johnny Haryanto. Dalam aksi, Tersangko sudah menggarap duit Rp41 juta di dalam mesin ATM. Wadir Treskrimumpol Dajambi mengatorkan modus yang dipergunakan pada kejahatan Niko. Tersangko nganjal lubang gena masukkan kartu ATM dengan sekok bendo dan mencantumkan nomor pengaduan palsu yang ditempelkan di sekitar mesin. Sehingga nasabah waktu memasukkan kartu mengalami kendalo dan menghubungi nomor telepon yang dipasang Tersangko. Tanpa disadari korban, waktu Tersangko datang seakan-akan memberikan bantuan. Di saat itulah aksi pencurian duit di dalam mesin ATM melalui nomor PIN korban terjadi alias pembobolan berlangsung. Terusnya dia mengganjal, jadi di pintu ulangi di arah masuk dari ATM dia ganjal menggunakan alat tertentu. Kemudian dia juga menggunakan modus menempel stiker yang setelah kita lacak untuk stiker itu beralamat nomor HPnya ada di wilayah Lampung. Jadi dia menyamar sebagai petugas bank? Bukan, bukan. Bukan menyamar. Jadi dia memang membuat stiker, yang pertama modusnya membuat stiker, yang kedua memang dia mengganjal. Stiker itu seolah-olah nomor pengaduan? Seolah-olah nomor pengaduan. Setelah kita tracki, alamat. Seorang kanti tersangkau sudah lebih dulu ditangkap polisi. Sejoiko, sudah 9 kali pembobolan mesin ATM orang kulakukan. Sebagian besar adalah mesin ATM bank milik pemerintah, yaitu BRI dan Mandiri. Kasus tersebut sedang dilakukan pendalaman pengusutan oleh Polda Jambi dan Jajaran. Doli Maulana, Jambi TV